Hai murahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali bertemu di bundio FM info FM adalah free mining info jadi adalah channel seputar info atau media sharing dari saya untuk semua mining gratis ya yang ada di aplikasi ataupun di web jadi semua yang saya lakukan disini saya juga sedang menjalankan ini ya jadi biar kita sama-sama bareng-bareng semoga kita ya kalau nanti beruntung ya semoga bisa mendapatkan hasil yang optimal Oke kita sekarang masuk ke B network ini logonya adalah logo tahun ya jadi untuk memulai logo bi di tengah ini warna merah atau korea kita klik nah dia akan mutar dia akan memulai mining selama 24 jam Hai nanti seterusnya seperti itu ya teman-teman ya Hai keesan bisa Coba kita lihat ada berita apa terbaru Hai nah jadi berita terbaru ini 28 April join a drop project and claim your reward jadi ini ada project-project eh drop ya jadi kita mau join a drop-nya Hai nah ini ada di square Coba kita lihat di square ini dia hai 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 nah ini dia ini banyak sekali a drop-nya ini Hai geng nanti coba kita coba ya salah satu a drop-nya Hai kesehatan coba kita lihat informasi di telegram hai 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 belum ada informasi ya hai 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 kalau ini yang tadi ya jadi ada pembaruan aplikasi ke-168 kemudian ada aktivitas a drop-nya ada proyek a drop-nya sedang berlangsung dan proyek nft-nya yang direkomendasikan ikuti langkah-langkah dan selesaikan tugas a drop anda dengan sempat menggunakan hadiah hadiahnya bukan a drop atau token bio jadi hadiahnya bukan token B ya tidak tidak menambah eh jumlah token yang sedang kita mining hai 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 nah sudah Oh sudah mencapai 20juta lebah ya B nya sudah 20juta tersiap banyak mungkin Naheter hai 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 oke selanjutnya untuk KYC ya jadi sebelumnya KYC itu sudah berakhir di 31 Maret ini khusus untuk paspor pengguna paspor itu bisa dan kalau not infonya disini putaran KYC selanjutnya itu di April, Mei atau Juni dan ini sudah bulan Mei ya dan ternyata di April tidak ada ya belum ada jadi kita masih tunggu saja semoga segera ya untuk yang ID Card nya untuk yang ID Card ya atau KTP ya sedangkan sebelumnya itu hanya untuk yang paspor ini juga ada beritanya a new round of KYC will open soon ini untuk yang bulan Maret kemarin ya sampai 31 Maret oke kita tunggu saja ya info-info nya saya akan selalu update dari teman-teman semua sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh